Halo Crafter Yuk langsung kita mulai Pertama kita akan buat Bunga bintang dari kain flanel Seperti ini Siapkan bentuk segitiga Dengan ukuran 2,5 cm Kita buat 5 buah segitiga Ini segitiga Tampak dekat Setelah itu Kita siapkan benang dan jarum Untuk kita jahit celujur Kelima segitiganya Cara jahit celujur seperti ini Perhatikan baik-baik ya Ini jahit celujur Tampak dekat Kemudian kita akan jahit celujur Segitiga yang kedua Dan segitiga yang ketiga Begitu seterusnya Sampai habis Setelah selesai seperti ini Tampak dekat Kita akan serut Benangnya Kita tarik ya teman-teman Kita tarik benangnya Kemudian Kita akan satukan Benangnya Cara menyatukannya Seperti ini Perhatikan baik-baik Kemudian kita akan buat Simpul mati Ikat dengan Tiga kali Ikatan ya Dua sampai tiga kali Kemudian kita gunting Benangnya Dan Ini hasilnya Bunga dari kain flanelnya Sudah jadi Untuk mempermanis Kita tambahkan Mutiara sintetis Di tengah-tengah Seperti ini teman-teman Cantik kan bunganya Kayak siapa Kayak kamu atau kayak saya Bikin empat bunga ya teman-teman Kemudian setelah itu Kita ambil Stick ice cream Dengan jumlah 20 Kita rangkai Seperti yang terlihat Pada video Jadi masangnya itu Dia Kayak gitu lah Pokoknya Apa ya itu namanya Selang-seling gitu ya Yang pertama Dia maju ke kanan Kesamping kanan Kesamping kiri Kemudian Yang kedua Kita geser Kesamping Kiri Begitu seterusnya Sampai stick ke 20 Kita susun Setelah itu Kita ambil Stick ice cream Untuk kita beri lem Dan tempelkan di belakang Seperti ini Kita butuh Empat stick ice cream Sebagai penyangganya Cari yang agak Warnanya agak Jelek ya Maksudnya Yang saya contohkan Seperti itu Jadi sama penyangga ini Total stick ice cream Berarti 26 buah Nah setelah selesai Seperti ini Kita juga buat Cantelannya Kita ambil stick ice cream Kemudian kita bagi 2 Dan kita bentuk segitiga Untuk kita tempelkan Di belakangnya Sebagai penyangga Untuk nyantelin Pakunya Pas diterapin Di inding itunya Dia sebagai cantelannya Kayak gini bentukannya Teman-teman Kita siapkan pot Dengan ukuran 6 cm ya Dan 4,5 Jadi pokoknya bentuk potnya Kayak bentuk mangkok Gitu loh Kemudian Saya Menghias dengan Menggunakan Kain flanel warna pink Untuk digunting zigzag Bagian bawahnya Seperti ini Untuk bagian atasnya Potnya ini Saya hias Dengan kain flanel Warna pink Kalau bagian ini Sesuai selera Teman-teman ya Mau sama Kayak saya Gak apa-apa Mau berkreasi sendiri Gak apa-apa Kan Bebas Kayak gini teman-teman Kalau aku bentuk potnya Seperti ini aja Kemudian Saya ambil Kain flanel warna coklat Dengan ukuran Sekitar 17 cm Kita akan Buat Dua guntingan Seperti ini Bikin yang kecil Bikin yang kecil banget Sekitar 0,3 Atau 0,5 Kali Kalau yang ini Ukurannya sekitar 7,5 Kali 0,5 Kurang lebih ya Teman-teman Bikin dua juga Hampir sembilan Setelah itu Kita akan Tempelin Ini Kain flanel Warna coklat ini Anggep aja Itu batang Dari pohonnya Teman-teman Nah Aku pakai Batang kecil dulu Aku tempelin Kayak gini Kemudian Batang yang lebih Panjangnya Juga ditempelin Kayak gini Beri lem dulu Kemudian langsung Tempelin ya Karena kan Lemnya takutnya Cepet kering Padahal ini Panas banget sih Jadi harus Tetep Langsung Tempelin aja Langsung Tempelin Kain flanel Untuk Satunya juga Kayak gitu Selang-seling ya Kecil Setelah kecil Kita pasang Batang yang lebih besar Seperti itu Batang kedua Oke Selesai Seperti ini Kita tempelin Pot Bunganya Diberi lem Dan Ditempelkan Seperti ini Biar dia Agak Tinggul Dikit ya Jadi Nempelinnya Di atas Batangnya Teman-teman Siapin Bunga yang Udah Kita buat Tadi Untuk kita Tempelin Di atas Ujung-ujung Batangnya Seperti ini Nah Setelah selesai Seperti ini Kita ambil Can flanel Warna hijau Dan kita Bentuk Menjadi Daun Tempel-tempelin Daun Pada Batangnya Kayak Gini Tempelinnya Sesuai selera Kalau Saya kayak Gini aja Teman-teman Ya kan Jadi Tambah Ini kan Ukuran Daunnya itu 2,5 x 2 cm Cara Membuat Daunnya Kayak Gini Tuh Gampang Banget Kan Ayo Kita Praktikin Yuk Di rumah Oke Lanjut Untuk Nempel-nempelin Daun Sambil Kita Rapikan Potongan Di rumah Di rumah selamat menikmati aku pakai 2 daun untuk setiap batangnya seperti ini jadi jumlah daunnya itu 1, 2 8 ya teman-teman seperti ini mudah banget kan cara buatnya pasti dong pasti kalian semua bisa bikin yang lebih keren dari saya ya kan ini udah hampir selesai nih teman-teman kayak gini aja bagus kan? sekarang kita mau hias potnya saya menghias pot dengan kain flannel warna orange atau coklat tua itu warna apa sih? kunyit ya warna kunyit nah kuning kunyit kemudian saya bentuk love untuk saya tempelin di potnya biar tambah manis kan potnya kayak kamu atau kayak saya sih coba yang manis siapa tempelin disini kasih lem deh jadi inilah dia biasan dinding dari stick es krim dan kain flannel bagus kan? komen di bawah bagus gak? sekarang aku udah bikin yang versi mawar udel sekarang bikin mawar udelnya kayak gini ya teman-teman digunting kayak obat nyamuk diameternya sekitar 7,5 cm nah setelah itu kita gulung-gulung aja seperti ini waduh gak kelihatan ya gulung-gulung-gulung terus sampai habis nah setelah sampai pangkalnya seperti ini kita beri lem bagian belakang dan ditutup kembali seperti ini untuk mempermanis tambahkan mutiara sintetis di bagian tengah seperti ini teman-teman bagus kan? kita tempelin mawar udel pada bagian batangnya kayak gini deh gimana nih menurut teman-teman kreasi dari stik es krim dan kain planelnya bagus kan? komen di bawah dong ini tampak dekat ya versi mawar udel bagian potnya love-nya di tengah untuk menghias bagian potnya ya kalau ini versi bunga bintang love-nya di pinggir menghias potnya kayak gini teman-teman jangan lupa like, share, komen, and subscribe oke deh sampai disini dulu ya video dari saya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax